Kedatangan tamu nih dari Mas Gilang, sama Mbak Sandi nih. Halo apa kabar? Baik, baik. Thank you. Udah jam, udah langsung kita di ajak makan. Sama ini nih, bosnya Mas Gilang juga ada di sini. Iya. Saya investor. Oh investor ya? Ini ada kakak-kakakku. Halo, apa kabar? Salam kenal, salam kenal. Monggo, monggo, monggo. Di rumah penyakitin baru, maksudlah. Kepin masalah dari kita, Shay. Ya kalau baru sih gitu. Baru sih di sini gitu, bener. Semoga selamanya. Amin, nyawa. Senang kalau datang Mas Gilang? Sama-sama. Sama-sama. Akhirnya silah-silah rambut. Iya, aku kaget loh. Karena kan orang-orang bilangnya Mokgo Romance Gilang atau mau pergi kan. Iya. Iya. Jadi aku ngasih apa-apa, gue mau ke sini, aku langsung Dia cari makanan Mas Gilang. Betul. Cause my life like a movie. Love like a movie. Yeah, I have no mercy. No, I have no mercy. They judge me like it's fun. Yeah, just like you, I'm a human. Yeah. Oke, kita mau di cek ini tes kepribadian. Sama Mas Gilang sama Kak Sandi. Iya. Pakai aplikasi. Pakai aplikasi. Terus kita datangin psikolognya langsung. Langsung ke psikolognya ada. Iya. Jadi katanya ini sayang langsung tau sifatnya masing-masing. Betul. Jadi kalau kita berantem, kita tau karena siapa ya. Ayo. Tapi Btw, nikah ini udah berantem berapa kali? Berapa? Berapa, Shay? Sekali. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Tapi kalau lu merasanya lebih ya, Shay? Oh gitu ya? Kalau cowok kita marah dikit dipikirnya berantem ya? Yang kita ngomel dipikirnya berantem gitu ya. Karena kalau cowok tuh mungkin lebih mendeng gak sih Mas Gilang? Jadi kayak yaudah deh. Lebih banyak kalah lah. Tapi ini ya kalau aku ngomong kan jadi nam berantem. Kalau aku diem, kamu kenapa diem aja? Karena jawabnya selalu nah. Lu diemin aja. Cium, cium. Cium, cium. Cium, cium. Cium, cium. Cium, cium. Cium, cium. Saya yang jangan tau kok. Waduh. Ayo. Ini aplikasi terbaru dari Mas Gilang. Oh, kita punya aplikasi. Namanya Mas Gilang. Oh, pengembangan terus ya Mas Gilang. Ini jadi kayak ngasih tau karakternya. Kita tuh kayak apa sih? Supaya gak saling menang. Biar matau. Eh, tapi sebelumnya aku pengen nanya nih ke mereka. Kira-kira mereka tau gak karakternya itu kayak apa. Nanti kita contoh bener gak sih gitu. Kalau menurut Ata, Ata karakternya kayak apa? Orangnya kayak apa? Orangnya kayak apa gitu maksudnya. Aku tuh memang basicnya ambisius. Ambisius. Ya, jadi aku tuh basicnya ya. Usia 2-3 gak punya kayak gini kalau gak ambisius ya gimana? Udah pasti ya. Jadi kalau ada target tuh harus pejar. Jadi per target. Jadi misalnya kalau aku bilang, kalau aku beli ini nanti harus kayak gini. Bikin ini, bikin ini. Kedepannya harus begini. Pertanggal segini harus jadi. Nah itu okon beja. Misioner ya. Itu berarti namanya ambisius yang terkumpur dan terharap. Ya bener. Jadi bukan yang asal. Terus kepala aku tuh mikir mulu. Jadi malam itu karena sesuatu tidur. Sering kan? Bukan ada. Sering sesuatu tidur. Karena di otaknya perlu dengan ide. Sebenarnya sudah eksekusi itu dia mikir mulu. Esriku aja sampe parah karena malu-malu meguak komputer. Juga bikin lagu. Dia nulis skrip film. Juga nulis cerita. Dia tuh sendiri. Dia sama-sama, saya masih berisik. Katanya. Busik, muter ober. Busik banget. Tapi gak apa-apa kan? Gak menyesal. Enggak. Oke. Kupilih kau jadi imamku, bukan yang lain. Oke jadi pake apa nih? Laura ya, Laura ya? Bukankan gimana? Hmm, orangnya emosional Aku ngakuin aja sebelum dilihat, aku ngomong aja Terus aku tuh mudi Mudi parah Apalagi ya, hello deh, itu aja sih Terus, suka kalah gitu gak? Atau menerima Atau menerima Atau suka ngatur gitu gak? Kalau ngatur, kalau rumah tuh masih wajar kan? Enggak mengatur, kalau yang lebih sedihnya gak Sabaran gak? Enggak, ada Gantung mood, mak Ketika udah capek, udah Sebel, udah gak bisa dikontrol Oke, jadi ini gimana? Jadi kita dites, tapi ini namanya Tes genetis karena pake sidik jari Bukan tes psikologi, kalau tes psikologi itu kan Yang ngisi-ngisi gitu kan Ini aja Aura Hermansyah Aura Atta boleh terserah dekat, bebas Aura Itu entar kalau untuk hubungan Bikin makin tau gitu kan Bersatu sama yang lain gitu Jadi bisa saling ngerti Misalnya nih Atta lagi Aura lagi marah, emosional Oh ketahuan dia disitu Ketawa Pake foto dia Ya aku itunya Apa? Oh iya betul, tapi ada warna Ya aku ada Ada juga Mungkin karena pernikahan baru Biasanya masih pake cincin kawin Tiap hari, bro Iya kan? Gak ada nih gimana kak Kan kalah sweet Jujur, gak ada kalah sempit Aku ngga gemuk Coba ya guys, kita mau liat Karakter istriku ini kayak gimana Yang aku belum tau ya Iya, jadi ketahuan gitu Jadi ketahuan karakternya Sekarang Atta ya Caranya Atta Aku ngga gemuk Temu tuh gimana ya orangnya Coba liat garis tangannya Sini, saya ngomong sebelah sini Emang kebacaan langsung gak? Ini, kayak kiri Bacaan di sini Wah Dari mana tahunnya saya banyak duit Emang keliatan? Kelihatan Kelihatan Cobaan Cobaan liat anak Hah? Saya banyak anak, saya ngerti Amin Banyak masalah nih Kayak kami aku banyak anak Oh Alhamdulillah Hehehe Banyak anak, baik kerestinya Berarti pas Banyak anak, banyak uang Banyak anak, banyak uang Yeee Ya Gak susah hidupnya Alhamdulillah Alhamdulillah Atat anak bintang banget tuh awalnya Parah dia Dari awal ketemuanya Semua instastories dia bintang Tem, kita tunggu hasilnya 10 menit Kita nanti bisa tau berapa persen Semua jari Tidak pun jari Oke guys Aku udah deg-degan ini hasil aku apa ya Kita, kita dengerin njaga dulu Jadi ini udah tes, setelah tadi hasilnya ga nyampe 10 menit ya, ngobrol sekitar 2 menitan ya, ngobrol kayaknya belum selesai, eh hasilnya udah keluar. Pertama kita kenalan dulu nih, karakter tuh ada 4, ini kan test genetis ya, hasilnya tuh ada 4, dominance, influence, steadiness, compliance, ada 4. Nah, ciri-cirinya dulu nih, Atta nih kan hasilnya dominance ya. Dominance! Yang paling keliatan di diri kita tuh ada 2 yang paling menonjol, kalo hasilnya Atta, nanti bisa di zoom ya, itu dominance, steadiness. Kalo Aurel, yang paling menonjol itu compliance, dominance. Nah, kita bacain dulu satu-satu. Kalo dominance itu orang-orang yang kuat, orang-orang yang kayak namanya, dominance, mendominasi. Iya, yang berdominan lah gitu ya. Orang yang kuat, terus? Katoriter, gitu. Katoriter, gitu. Berarti suka ngatur ya. Kator, gitu. Kator kamu itu, saya. Engga, kamu sebenernya kayak gitu, tapi kamu ga mau memperhatikan aku. Dominance ke kanan. Orang-orang dominance itu biasanya mereka ga terlalu memikirkan kata orang kiri-kanan tuh, ga terlalu. Oh, kalo namanya dia ga begitu denger tuh. Begitu denger. Dia pedulunya cuma sama istri ya? Gak rasa. Oh. Jadi fokus sama apa yang dia mau. Misalnya kalau sesuatu akan fokus untuk dapetin itu gimana caranya. Jadi, Alra jangan kode-kode. Karena dia pasti ga akan peka. Emang ga peka. Jadi aku bisa langsung, sayang aku mau tas. Baru-baru. Kalo aku bisa gini, sayang ini tasnya bagus banget. Oh iya beli aja. Aku mau tas ini, sayang beliin dong. Oh iya beli aja. Jadi tau kan. Kejebab jalan apa dia gapang. Iya bener-bener. Karena dari awal lu udah kayak gitu kan. Kayaknya ini seru banget lah. Seru banget. Tapi kan biasanya kalau kamu kode aku suka kasih juga kan. Misalnya kode ini aku siapin. Kode ini. Kurang-kurang. Tapi dari 1-10 mungkin satu ya. Menariknya. Tapi ini menariknya apa? Kan kita ada sisi keduanya tuh. Jadi kalo orang dominance tuh bukan berarti dominance doang. Dia ga punya sisi lainnya aja. Pasti ada manfaatnya. Dominance tuh ada berapa persen di dunia? Oh iya dominance tuh populasi paling dikit. Oh iya dominance tuh populasi paling dikit. Dikit. Karena nyebeling kan? Hahaha. Karena nyebeling kan? Jadi suara. Aku langka. Kalo aku langka. Kalo aku langka. Dan suruh ga apa kaan. Ya aku ga peduli orang lain. Nyebeling ya? Ini dikit aja nyebeling kan? Karena cuma 10% makanya kebanyakan dominance tuh sukses kan. Weeey. Karena dia juga dominance. Oh gila kan? Oh sama ya nih. Samanya belinya ya? Iya. Oh berarti sama nih. Nggak peka juga ya ga? Oh nggak peka juga. Sama karena dominance itu. Dominance. Kalo udah ngomong ada poin ya. Kan timanya sama kita ngomong. Bener kan? Timanya setuju nih yang pegang kamera. Bener kan? Tapi sisi keduanya unik nih. Sisi keduanya Atta. Kalo waktu kita nge-test gilang. Sisi keduanya gilang tuh influence namanya. Kalo Raffi juga ya. Dominance influence ya. Kalo A dominance steadiness. Sisi keduanya tuh steadiness. Steadiness istan Liu adalah orang yang cukup empatik. Jadi Atta tuh walaupun keras tapi tuh sebetulnya hatinya lembut. Dia kayak punya barang. Bener kak itu bener. Wartinya dia tuh yang. Apa sepertinya apanya pak? Gimana kipat aku. Lembutnya tapi dalam atas dia juga. Terhadap sesuatu hal tuh dia cengeng. Terus dalam. Udah cengeng terus habis itu dia tuh hatinya. Kadang ini dia tuh lembut banget. Namun ternyata aku tuh begini. Iya. Belewat temen. Sampai dia bilang. Kamu ngapain sih peduliin orang gitu-gitu banget. Aku tuh gak bisa langsung nangis sendiri. Ngeliat orang aja nih misalnya dia lagi. Kenapa aku nangis. Bisa nangis. Supaya kalo kayak keluarga gitu. Nangis nih langsung. Nangis. Dia ceng di beberapa tuh bener. Karena ternyata. Walaupun keras. Tapi tuh. Lebut gitu. Ya kontrik banget. Soalnya. Kontradiktif banget. Jadi. Aku ngeliat orang di pinggir jalan aja. Bisa nangis juga. Bisa kayak. Terus aku lagi berinding nih. Kalo ini compliance. Compliance itu orang yang. Mikirnya banyak. Mikir. Tapi eksekusinya agak lama nih. Oh iya. Lelet. Lelet. Kayaknya bilang agak pelan. Malah lelet. Tapi itu ciri-ciri orang dominant. Kalo ngomong tuh suka cek plos-plos. Dia dipikir. Suka nyakitin orang tapi dia gak sadar. Gak sabar. Gak sabar. Gak sabar lagi. 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 Ini pindah aja mah kesini ya. Ini pindah aja nih. Gak sabar lagi. Compliance itu orangnya tuh. Organize. Organize. Jadi apa-apa tuh dipikirin dulu. Apa-apa tuh penuh pertimbangan. Wah tiba-tiba tuh. Ternyata. Disiplin. Tapi ada disiplin tuh. Disiplin tuh maksudnya. Suka kesel sama segala sesuatu. Itu yang berubah tiba-tiba. Yang naku. Nah dia seperti itu. Naku. Jadi emang kan dominas. Gak sabar lagi. Jadi marah gitu. Jadi kita tuh berantemnya halnya yang. Yang gitu. Jadi misalnya tiba-tiba. Gini deh Kak. Contohnya. Kita mau ke Bali nih tiba-tiba. Atau mau guna. Tiba-tiba dirubah sama segala macam. Nah itu kesel. Dia mau pergi keluar. Tadinya kita cuma bergelapan. Sekalanya kita ber30 lah. Kesel lu. Apa sih. Gak mau kayak gitu. Emosi. Gitu. Tapi. Dramatisasi tuh dia. Eh kamu juga lagi. Eh kamu juga. Sama lu juga. Jadi bagaimana aplikasi ini. Bisa mempererat hubungan keluarga. Bisa. Enggak ya. Jadi tau nih. Jadi tau. Enak sih sebenernya. Enak sih. Jadi unek-uneknya jadi keluar. Nanti ketika aplikasi ini udah ada. Aku akan ke satu rumah. Semua tim. Jadi kita bisa tau. Oh orangnya begini. Berarti kita menghadapnya harus begini. Ini cocok atau enggak? Cocok. Cocok. Yeay. Cantap. Cocok. Enggak. Enggaknya aplikasinya lah. Enggak. Enggak ya. Best. Top. Geren banget. Guys. Oke. Thank you guys for watching this video. And thank you. Mas Gilam. Mas Andi. Kakak siapa? Kakak Priska. Mas Ganesh. Mas Ganesh. Mas Ganesh. Thank you. I'll see you next video. Nanti kita main ya mas Gilam. Siap. Main ke Malang ya. Mau cobain juga private jetnya mas Gilam. Yeay. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.